Sebanyak delapan partai lolos ke Senayan setelah berhasil menembus ambang batas Parlemen 4% pada pemilu tahun 2024. Berdasarkan pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, delapan partai sukses mempertahankan posisinya di Parlemen. Sementara sepuluh partai lainnya tak mendapat kursi di Senayan. KPU mengumumkan suara sah dalam pemilihan legislatif di PRRI mencapai 151.796.631. PDIP menjadi perai suara sah terbanyak yakni 25.387.279.16,72% disusul partai Golkar dengan suara sah sebanyak 23.208.654.15,28% dan partai Gerindra 20.071.708.13,22% Partai berikutnya yang lolos ke Senayan adalah PKB dengan suara sah sebanyak 16.115.655.10,61% Partai Nasdem 14.660.516.965% PKS 12.781.353.842% Partai Demokrat 11.283.167.43% dan PAN 10.984.037.23% Sementara itu, PPIP dan PSI gagal lolos ke Senayan tapi PH-nya memperoleh 5.878.777.3,87% Adapun PSI mendapat 4.260.169.2,8% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!